Assalamualaikum selamat datang kembali di channel kami, Doai News. Untuk mendapatkan berita akurat, terupdate dan terpercaya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, agar channel kami dapat lebih maju. Wanita tanpa suami yang hidup terlunta-lunta, melahirkan bayinya di rumah kosong kampung baru RT 10 Ruh 11, Kelurahan Tugu, Cimanggis, Depok. Tragisnya, bayi lelaki yang baru dilahirkan, dibakar kemudian diolesi kecap dan disantap hingga hanya tersisa kedua kaki dan pangkal paha. Peristiwa luar biasa yang dilakukan wanita asal Kebumen, Jawa Tengah itu, tentu membuat geger warga Depok dan sekitarnya. Ketika ditemukan, wanita malang ini terkulai lemah di sudut rumah kosong tersebut. Lebih menyayat hati, tidak ada sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya. Ari-ari bayi yang masih bernoda darah. Dalam waktu singkat, rumah kosong tempat Sumanti melahirkan, dipenuhi masa. Mereka ingin melihat langsung sosok ibu yang tega menyantap anaknya sendiri. Petugas menghubungi tim medis RS Bayangkari, Kelapa II, Depok. Dari rumah kosong, petugas menyita sejumlah batu bata yang digunakan untuk tungku pembakaran, serpihan tulang dan daging bayi, sisa nasi di kertas, dan beberapa plastik kecil bekas kecap. Kami menduga, tersangka Sumanti memakan bayinya dicampur kecap, kata Aif dan Nana. Heboh ibu memangsa bayinya ini, bermula ketika seorang warga mendatangi rumah kosong tempat Sumanti sering berteduh. Orang tersebut menjumpai Sumanti yang semula hamil besar, terkulai di sudut ruangan. Waktu datang ke sini, perut Sumanti memang sudah buncit. Tidak ada lelaki yang mendampinginya. Empat hari sebelum peristiwa ini terjadi, Sumanti biasa terlihat mondar-mandir sambil telanjang. Sejak itu, yang gak kelihatan lagi, tutur Tarjo, warga sekitar. Cukup sekian informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.